Kabupaten Kebumen masuk nominasi penerima tim percepatan akses keuangan daerah TPA-KD Award tahun 2020. Jajaran TPA-KD Kabupaten Kebumen yang dipimpin Bupati Kebumen Kiai Haji Asit Mahfud menjalani asesmen yang dilakukan secara virtual oleh tim penilai. Kabupaten Kebumen masuk nominasi, salah satunya komitmen Pemkap dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi masyarakat seperti pemberian modal dengan bunga ringan kepada para pedagang agar pedagang kecil di pasar tidak terjerat rentenir. Kabupaten Kebumen masuk dalam 4 besar tim percepatan akses keuangan daerah atau TPA-KD Award. Hal tersebut mengemuka dalam virtual asesmen TPA-KD Award di Ruang Arung Binang, Komplek Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen selasa 17 November 2020. Menurut Bupati Kebumen Kiai Haji Asit Mahfud, prestasi tersebut dinilai atas berbagai hal, salah satunya atas komitmen Pemkap dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi masyarakat. Di antaranya pemberian modal dengan bunga ringan kepada para pedagang agar pedagang-pedagang kecil di pasar tidak terjerat rentenir. Yang kedua terkait dengan bunga yang mungkin tinggi. Jadi nanti kita di tahun 2021 kita akan subsidi bunga bagi mereka. Kita pinjanya sudah, saya ataskan 500 juta rupiah untuk subsidi bunga bagi para UMKM yang ada di Bupati Kebumen. Bupati menyampaikan bahwa proses penyaluran modal tersebut tidak akan berbelit-belit. Yasit juga berjanji akan menegur jika ada perbankan yang mempersulit prosedur program tersebut. Kepada masyarakat Bupati berharap untuk ikut mendoakan agar Kabupaten Kebumen dapat menjadi juara satu dalam TPA KD Award tersebut. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.